F-35 merupakan pesawat tempur mematikan yang penting untuk pertahanan udara. Kepala Staf Angkatan Udara AS mengatakan bahwa F-35 Joint Strike Fighter adalah landasan kekuatan tempur dan superioritas udara masa depan. Dilansir dari Defense Security Asia baru-baru ini, pemerintah Thailand menyetujui alokasi dana sebesar 413 dolar 70 sen untuk mengakui sisi 4 pesawat tempur generasi kelima yang diyakini F-35 Joint Strike Fighter. Proses pembelian 4 jet tempur yang dikembangkan oleh Lockheed Martin itu akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Persetujuan alokasi keuangan untuk pembelian 4 jet tempur baru datang setelah Kepala Angkatan Udara Thailand Napa Dej Dupatemia menyatakan memiliki minat untuk mengakui sisi 8 F-35. Namun timbul pertanyaan mengapa Thailand ingin mengakui sisi F-35 padahal belum berpengalaman dalam pengoperasiannya? Thailand sebelumnya telah menggunakan pesawat tempur Gripen yang dikembangkan oleh perusahaan subgroup dari Sweden. Sejak pertengahan tahun lalu militer Thailand sudah diam-diam mengupgrade pesawat tempur JAS-39 Gripen CD miliknya. Saat ini, Angkatan Udara Thailand mengoperasikan total 12 pesawat tempur Gripen CD dan puluhan pesawat F-16 dan F-5E yang digunakan sejak akhir tahun 1980-an. Hal yang dapat menjadi alasan kuat untuk memiliki pesawat F-35 adalah dari segi harganya yang sangat kompetitif. Analis pertahanan mengatakan harga per unitnya telah turun menjadi sekitar 82 juta dolar untuk varian A yang sebelumnya berkisar antara 142 juta dolar hingga 160 juta dolar saat pertama kali diperkenalkan di pasar. Sedangkan harga per unit pesawat Gripen A yang merupakan varian terbaru dikatakan sekitar 85 juta dolar. Saat ini semakin banyak negara yang menggunakan pesawat F-35 oleh karena itu kemungkinan harga per unitnya akan mengalami penurunan. Sampai saat ini, Lockheed Martin telah berhasil menjual lebih dari 750 pesawat F-35 berbagai varian ke Amerika Serikat dan sekutunya di seluruh dunia. Sedangkan untuk pesawat Rafale di pasaran hanya sekitar 230 terjual. Perusahaan Lockheed Martin berharap agar penjualan pesawat F-35 akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Panglima Angkatan Udara Thailand dengan yakin mengatakan bahwa negosiasi dengan Lockheed Martin akan memungkinkan negara untuk memperoleh pesawat F-35 dengan harga sekitar 70 juta dolar per unit. Perkataan itu tidak dapat dipercaya karena Thailand dinilai hanya berminat pada F-35 dengan jumlah yang sedikit. Swiss yang sebelumnya mengakui sisi 36 pesawat F-35A tidak bisa mendapatkan harga 80 juta dolar tetapi harus membayar dengan harga 112 juta dolar untuk setiap unitnya. Pelanggan terbaru F-35 adalah Finlandia yang telah mengakui sisi 64 pesawat dengan harga 83 juta dolar per unit. Meskipun harga per unit pesawat F-35 turun, namun biaya operasional pesawat ini akan membuat penggemarnya berpikir dua kali sebelum membeli. Biaya pengoperasian Gripen dinilai jauh lebih rendah daripada F-35.